Jerawat hormon tuh biasa muncul lebih dari 3 biji Tapi setelah aku pake rutin, intinya dia itu jerawatnya menjadi berkurang Kayak sekarang nih bulan ini, itu muncul disini dan itu cuma satu Dan ini before after ya guys, ini semalam aku pakein retinolnya Jadi bisa kalian lihat jerawatnya cepet mateng Dan bahkan ada di beberapa titik dimana emang jerawat aku yang tadinya mau muncul itu gak jadi muncul loh guys Hai guys, welcome back to my youtube channel Buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya Thank you, selamat menonton Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Elsa Sylvia Dan aku mau nyapa temen-temen nih yang mungkin baru pertama kali nonton di video aku Salam kenal ya Oke jadi di video kali ini aku mau bahas salah satu produk retinol Yang memang retinol ini fungsinya adalah untuk mencegah munculnya tanda-tanda penuaan Yang mungkin memang bagus banget nih buat dipakai ketika kita mulai usia 25 tahun gitu Sebagai apa? Sebagai investasi kulit kita di masa depan Supaya nanti kalau kita udah tua Kita gak perlu mahal-mahal nih keluar biaya untuk merawat kulit kita Apalagi kalau misalnya kulit udah terlanjur loh muncul tanda-tanda penuaannya ya guys Jadi yang aku mau bahas kali ini adalah produk dari brand lokal Afuskin Dimana serinya disini bernama Miraculous Retinol Toner dan juga ada yang Ampo Jadi ini ada dua produk retinol dari Afuskin ya Nah jadi sebenernya kalau retinol sendiri itu merupakan turunan vitamin A Yang sudah dipakai dari tahun 1970-an yang digunakan sebagai obat jerawat guys Oke kita langsung bahas satu-satu aja ya Dimulai dari yang tonernya dulu Ini kandungannya ada 3% niacinema Fungsinya adalah untuk drytening agent dan juga anti-inflammasi Kemudian disini ada juga retinol ya Yang disini jenisnya adalah aktosom retinol sebanyak 1% Jadi kalau aktosom retinol itu merupakan retinol raciken Yang memang dia itu bisa 50% less iritasi ya dibandingkan dengan retinol yang lainnya Jadi buat kalian yang memang belum pernah coba produk retinol sama sekali Dan ini mau coba yang pertama Itu bisa banget Jadi kalau untuk Afuskin retinol ini bener-bener cocok sih Buat kalian para pemula kalau misalnya mau coba Karena retinolnya ini jenisnya aktosom ya intinya Kemudian ada peptak dan juga pomegranate Mana fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan kolagen di kulit Karena semakin bertambahnya usia Itu kolagen yang diproduksi di kulit itu juga akan semakin berkurang ya guys Nah kalau untuk teksturnya sendiri Agak lebih kental ya dibandingkan dengan toner-toner yang lainnya Sepanjang sepengetahuan aku Dia juga warnanya putih keruh gitu Gampang banget diratain Cuman setelah ditap-tap dan diratain Itu after fill-nya itu agak ngerasa lengket sedikit Tapi nanti kalau misalnya dia udah ngeresap Dia juga udah enakan gitu ya Teksturnya gak begitu lengket banget Lanjut ke Miraculous retinol ampulnya Jadi kalau untuk ingredients utamanya Itu disini ada kandungan aktosom retinolnya Disini 3% ya jumlahnya guys Jadi lebih banyak dibandingkan dengan yang toner Disini kandungan yang sama dengan yang toner Itu ada pomegranate dan juga peptide Kemudian ada juga vitamin E Jadi kalau vitamin E fungsinya adalah untuk antioksiden Dimana bisa menyamarkan hiperpigmentasi Akibat efek buruk sinar matahari Dan juga menyamarkan noda bekas jerawat ya guys Dan disini ada gerinti juga Dimana gerinti ini bersinergi sama pomegranate Difungsikan untuk meregenerasi sel kulit ya Nah kenapa ya kalau namanya ampul Padahal ini bentuknya kayak serum-serum gitu ya Jadi sebenernya ampul itu merupakan super charge serum Yang dimana bahan aktifnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan serum ya guys Langsung kita lanjut aja ke tekstur ampulnya Itu tergolong yang thick ya Atau dia lumayan kentol Kemudian ketika diratain dia juga enak ke wajah Baunya juga sama ya dengan yang toner Itu gak ada bau sama sekali yang aku rasain Kita lanjut ke benefit ya guys Nah kalau untuk benefitnya sendiri Itu pastinya mencegah munculnya tanda penuaan di wajah Ini juga bisa mencerahkan kulit Menenangkan jerawat Dan bisa memudarkan dark spot yang ada di sekitar wajah Nah sekarang saatnya aku review Pertama kali aku pake produk retinol ini Itu aku merasa gak ada kayak efek purging Ataupun cekit-cekit yang ada di wajah Atau biasa sensasi tingling ya Namanya itu gak aku rasain sama sekali Aman Cuman ya tetap kalau misalnya kalian pengen tau Kalian juga kayak gitu atau enggak Itu memang harus kalian coba sendiri Karena sensasinya di tiap orang berbeda-beda ya guys Terus yang kedua ini yang aku seneng juga nih ya Dari si Alfuskin retinol ini Jadi ketika rutin pake retinol toner dan juga ampulnya Jerawat hormon tuh biasa muncul lebih dari 3 biji Tapi setelah aku pake rutin Intinya dia itu jerawatnya menjadi berkurang gitu Kayak sekarang nih bulan ini Itu muncul disini dan itu cuman satu Dan ini before after ya guys Ini semalam aku pakein retinolnya gitu Jadi bisa kalian lihat jerawatnya cepet mateng Dan bahkan ada di beberapa titik dimana Emang jerawat aku yang tadinya mau muncul Itu gak jadi muncul loh guys Jadi keren banget sih Dan good news juga nih buat kalian ya Sekarang untuk Alfuskin Miraculous Retinol Udah ada travel size-nya guys Kalian mau coba-coba dulu Kira-kira cocok gak ya sama retinolnya Alfuskin Nah itu kalian bisa beli travel size-nya dulu gitu ya Dengan harga yang pastinya jauh lebih murah gitu Nah kalau misalnya dalam penggunaannya Ternyata kalian cocok sama produk ini Kalian bisa langsung purchase yang versi lebih besarnya Nah kalau diliat juga nih tadi Itu ada claim dimana dia bisa menyamarkan bekas jerawat Itu yes di aku ya guys Nah dulu tuh aku tuh sempet ada bekas jerawat disini guys Sebenernya aku juga gak hanya pake si retinol sih Aku juga kalau pagi itu pake penggunaan produk niacinamide juga Aku juga rajin eksfoliasi Tapi emang bisa menghilangkan bekas jerawat disini Meskipun belum 100% gitu Mungkin kayak kolaborasi dari perawatan skincare tadi Yang aku gunakan itu bisa membantu Sama-sama menyamarkan noda jerawat disini Nah tapi pastinya namanya produk itu ada plus ada minusnya ya Nah ini untuk minusnya itu bener-bener yang aku rasain di aku ya guys Terkadang aku merasa Jadi kalau malamnya aku pake si retinolnya Terus pagi-pagi tuh ngerasa kulit tuh kayak lebih kering gitu loh Dibandingkan biasanya Nah itu karena aku juga gak pake moisturizer di malam harinya Dan mungkin juga penggunaan AC guys Jadi sarannya buat kalian ketika menggunakan retinol Itu tuh moisturizer tetep harus dipake ya Jadi pertama pake tonernya Kemudian pake si ampulnya Lanjut penggunaan moisturizer Supaya paginya kulit gak bakal kering Oke jadi tadi ya itu review dari aku Nah sekarang aku mau kasih skincare tips nih buat temen-temen Jadi dalam penggunaan retinol ini Intinya kalian tidak boleh Me-layer dengan penggunaan AH, BHA, atau PHA Karena retinol ini kan sifatnya exfoliant ya Kalau misalnya kalian campur juga sama AH, BHA, PHA yang juga merupakan exfoliant Maka kulit itu akan bekerja keras juga nih untuk melakukan exfoliasi Dan takutnya malah terjadi iritasi guys Terus yang kedua Kapanpun kalian pake produk retinol Itu paginya wajib banget kalian pake yang namanya sunscreen Karena memang ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Penggunaan retinol ini bisa menyebabkan kulit menjadi fotosensitif Atau sensitif terhadap sinar matahari Tapi gak sedikit juga yang mengatakan bahwa itu gak benar gitu ya Nah cuman lebih amannya Pake gak pake retinol Sudah pake sunscreen aja Karena gak ada ruginya juga sih ya Kalau misalnya kita pake sunscreen Nah jadi retinol ini kan merupakan produk exfoliasi ya guys Meskipun kalian menggunakan avuskin yang merupakan aktosom retinol Yang memiliki tingkat iritasi lebih rendah dibandingkan dengan produk retinol lain Itu tetep aja gak menutup kemungkinan terjadinya perjing ya di kulit kalian Aku juga pakenya Si toner dari avuskin ini gak tiap hari guys Jadi seminggu sekitar 2-3 kali aja cukup Itu aku selang-seling nih sama penggunaan skincare yang bisa menghidrasi Tapi kalau misalnya kalian mau pake produk retinol dari avuskin ini tiap hari Juga aman-aman aja sih sebenernya Tergantung dari penerimaan dan kondisi kulit kalian Nah untuk kalian yang punya kulit sensitif Penggunaannya adalah seminggu sekitar 1-2 kali aja cukup guys Dan jangan lupa untuk ditambahkan moisturizer juga ya Retinol ini diperuntukkan untuk penggunaannya adalah hanya untuk malam hari saja Nah ditambah lagi ya guys Kalau misalnya kalian punya mindset Lebih banyak pakenya itu hasilnya akan lebih kerasa Itu jangan ya guys Karena semakin banyak pake itu takutnya malah nanti akan mengiritasi Jadi sayang banget ya Nah oke guys jadi itu tadi ya video dari aku Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian Ya itu-itu bisa jadi rekomendasi lah ya Kalau misalnya kalian mau pilih-pilih produk retinol Yang jelas ini aman banget buat pemula Kalau misalnya kalian pengen coba Ini juga udah ada travel size-nya Jadi bisa memudahkan kalian dan meringankan kalian Jadi kalau memang nanti udah cocok Kalian bisa lanjut ke size yang lebih gede gitu Dan kemudian intinya dia juga less purging ya Less iritasi Dia juga bagus banget Ini pokoknya mantul banget sih Oke jadi mungkin itu aja Dari aku makasih banyak ya guys Udah nyempetin tonton video aku Mudah-mudahan kalian suka Kalau misalnya kalian suka jangan lupa untuk tekan tombol like-nya Thank you very much And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya guys kalau misalnya kalian pengen tau belanjanya dimana Jangan lupa untuk klik description box di bawah Itu ada link belanjanya Official store dari Avoskin Itu kalian tinggal klik langsung bisa belanja ya guys Thank you very much